BINATANG PEMAKAN NAGA Binatang pemakan naga. Ukurannya hampir sama dengan macan giyok putih. Tubuhnya berwarna merah darah dan mengeluarkan aura yang menakutkan dan ganas. Gemuruh mengaum. Binatang pemakan naga menatap kincuan. Ia tahu bahwa kincuan adalah keberadaan jiwa di sini. Hanya dengan menyingkirkan orang ini akan terasa nyaman. Kalau tidak, akan terasa ada yang tidak beres. ARMOR FACRA WARGOT Kincuan mengangkat Forging Gatswardamere dan menyerang. Dia terus menggunakan palu penempaan Dewa Yin Yang. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia tentu saja harus bertarung, jadi bayi naga itu tetap berada di samping. Sekarang, kincuan sedang melawan binatang pemakan naga sementara Yuluo Xing sesekali membantu. Setelah bertransformasi menjadi binatang pemakan naga, efek dari sebelumnya sepertinya telah menghilang. Sebenarnya, itu tidak menghilang, tapi setelah berubah menjadi binatang pemakan naga, kekuatannya meningkat pesat. Binatang pemakan naga ini sangat tajam dan itu adalah pembunuh naga yang jahat dan haus darah. Serangannya mengandung rasa haus darah yang mengerikan. Itu akan menyerap darah esensi target untuk digunakan sendiri. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi semakin kuat sementara targetnya akan menjadi semakin lemah. Ini melahap garis keturunan target sedikit demi sedikit. Meskipun itu bukan ekstraksi darah yang sebenarnya, itu tidak berbeda dengan ekstraksi darah yang sebenarnya. Setelah haus darah, sisa darah di tubuh seseorang akan mirip dengan air biasa. Itu sangat jahat. Indera kincuan kuat, jadi dia secara alami merasakan serangan jahat pihak lain. Namun, itu hanya beberapa kali pertama. Setelah beberapa kali, sembilan dewa naga tampak sangat marah. Mereka meraung, menyebabkan binatang pemakan naga gemetar. Pada saat yang sama, efek haus darah hilang. Kincuan tercengang. Lawannya adalah Dragon Deforming Beast, sebuah eksistensi yang dikatakan mampu melahap naga sejati. Namun, itu ditakuti oleh raungan naga ilahi. Tampaknya tidak semuanya mutlak. Lagi pula, naga suci bukanlah naga biasa. Binatang pemakan naga memaksa kincuan dalam keadaan menyesal. Tidak ada yang membantunya. Kincuan sangat cepat, tapi meski begitu, dia tidak secepat binatang pemakan naga. Namun, dia hanya sedikit lebih lambat. Dia memiliki kecepatan dan serangannya bahkan lebih ganas. Setelah berubah menjadi binatang pemakan naga, dia tampaknya kebal terhadap banyak hal, seperti kekuatan Dewa Yin Yang dan batu pembalik emas. Sangat sombong. Namun, kincuan melihat sedikit kecemasan di mata merah darah itu. Kincuan mengerti. Binatang pemakan naga ini sangat kuat sekarang, tapi inkarnasinya pasti tidak akan bertahan lama. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu cemas. Mengaum. Kincuan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat binatang pemakan naga bersinar dengan lampu merah. Warna merah darah langsung memenuhi seluruh ruang di dalam tabu parul. Golden Divine Eyes dapat melihat bahwa tubuh Dragon Devouring Beast tampaknya telah ditarik terpisah pada saat ini. Itu seperti monster yang sangat besar dengan mulut berdarah. Darah mengalir dari tenggorokannya seperti pusaran air besar. Dia menyerang langsung ke kincuan. Kekuatan isap yang tak terlihat menyelimuti kincuan. Tubuh kincuan langsung bermandikan keringat dingin. Perasaan ini terlalu menakutkan. Putra surga berubah menjadi naga. Kincuan tidak berani menahan apapun saat ini. Naga ilahi yang besar berputar keluar dari tubuhnya. Saat ini, itu bahkan bukan bayangan naga. Apa yang keluar seperti naga ilahi yang nyata. Namun, kincuan tahu bahwa ini bukanlah naga dewa yang sebenarnya. Meski sudah terwujud, keterkejutan yang dia rasakan tak terlukiskan. Ada juga keberadaan Great Dao of the Divine Dragon. Sembilan naga ilahi adalah seluruh kerangka dan jiwa naga ilahi. Mutiara naga, roh naga, inti naga, del. Bang bang. Mengaum. Ruang kecil yang diselimuti oleh tabu pearl sepertinya mulai bergetar. Kincuan sangat terkejut. Kekuatan transformasi naga putra langitnya benar-benar semakin kuat dan kuat. Selain itu, integrasinya dengan sembilan naga ilahi dan dao besar naga ilahi menjadi semakin baik. Dia bahkan merasa bahwa di masa depan, dia mungkin bisa berubah menjadi Dragon Devouring Beast seperti Dragon Slayer di hadapannya. Bisakah dia berubah menjadi naga ilahi dan bertarung? Meskipun kincuan tidak bisa benar-benar berubah menjadi naga dewa sekarang, dia bisa bertarung dalam bentuk naga dewa. Misalnya, naga ilahi dan binatang pemakan naga terus-menerus bertabrakan dan melahap satu sama lain. Mereka sebenarnya bisa dicocokkan secara merata. Ini mengejutkan kincuan, naga ilahi memang luar biasa. Binatang pemakan naga gelisah. Itu menyerang dengan keras dan menjerat naga suci dengan erat. Ia ingin menelan seluruh naga ilahi. Namun, meskipun transformasi naga putra surga kincuan bukanlah naga sungguhan, bagaimanapun juga naga ilahi adalah naga ilahi. Itu telah mengintegrasikan Griddow of the Divine Dragon. Bahkan jika itu hanya pemahaman awal dari Griddow of the Divine Dragon, itu sudah memiliki jejak kekuatan sebenarnya dari Divine Dragon. Binatang pemakan naga di depannya tidak berada di level alam. Binatang pemakan naga yang sebenarnya jauh lebih ganas dari ini. Setelah beberapa saat, binatang pemakan naga melintas dan berubah menjadi penampilan klan manusia bersayap. Saat ini, pembunuh naga tampak sedikit lelah. Dia memandang kincuan dengan gelisah. Baiklah, saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Setelah kincuan mengatakan itu, naga dewa besar itu bergegas menuju pembunuh naga lagi. Pada saat yang sama, Yu Luoxing bergerak. Dan bayi naga. Gemuruh. Ledakan segel es, anggur naga emas, mengubah batu menjadi emas. Ruang itu sangat besar. Bayi naga itu bergegas maju dengan gila. Saat ini, tubuh pembunuh naga sedikit lemah. Ditambah dengan melemahnya kincuan dan ketakutan di hatinya, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Karena itu, dia ingin lari. Begitu dia memiliki niat untuk mundur, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang lagi. Dia punya cara untuk melarikan diri. Nyatanya, dia tidak peduli dengan tabu perl karena itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, segera, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa keluar. Tabu perl macam apa ini? Jika dia tahu bahwa ini adalah tabu perl tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan kurungan hampir 10 kali lipat, dia mungkin tidak akan terkejut. Of! Pembunuh naga memuntahkan seteguk darah dan lumpuh. Sosok bayi naga itu melintas. Mata pembunuh naga melebar, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Cakar tajam bayi naga itu mengiris tenggorokannya, dan dia mati di tempat. Pertempuran telah berakhir. Kincuan tidak terkejut. Pembunuh naga apa? Nyatanya, Kincuan tidak terlalu peduli padanya. Lagipula, fisiknya digabungkan dengan sembilan naga ilahi. Dia adalah naga suci, dan sulit menemukan keberadaan yang bisa menekannya. Pertarungan di sini secara alami membuat khawatir banyak orang. Saat ini, banyak orang berkumpul tidak jauh. Yang paling dekat adalah Changlan dan Suanyuan-Suan. Saat itu tengah malam, jadi yang lain pergi istirahat. Changlan dan Suanyuan-Suan secara alami tidak pergi. Setelah hal seperti itu terjadi, mereka tidak bisa tidur. Ayo pergi dan minum, kata Kincuan. Keduanya secara alami tidak keberatan. Ayo pergi ke tempatku. Aku akan kembali dan bersiap dulu. Setelah mengatakan itu, Changlan pergi bersama Suanyuan-Suan. Kincuan menarik Yuluo kembali ke kamar mereka. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sedang istirahat? Mengapa kamu tidak minum bersama kami? Kata Kincuan sambil tersenyum. Aku akan pergi juga. Aku tidak bisa tidur, kata Yuluo lembut. Keduanya berganti pakaian dan mandi. Ada empat dari mereka. Kincuan memasak meja yang penuh dengan hidangan dan mengeluarkan anggur yang enak. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan rumah tuan kota, kata Suanyuan-Suan. Saudaraku, apakah kamu begitu yakin? Kata Kincuan sambil tersenyum. Aku juga berpikir begitu, kata Changlan. Tidak bisakah itu keluarga Dongfeng? Atau kekaisaran Bei Kiong? Kincuan bertanya. 1662. Kincuan sebenarnya merasa bahwa itu adalah rumah tuan kota. Seperti yang dikatakan Changlan, hanya rumah tuan kota yang tidak sabar. Semua orang punya jalan keluar. Dia mengangguk. Kita tidak bisa selalu pasif. Jika kita tidak melakukan sesuatu, pihak lain akan menganggap kita mudah diganggu. Changlan tersenyum. Kincuan memikirkannya dan memandang Yuluo Xing. Bagaimana kalau kita pergi ke kediaman tuan kota dan menyelesaikan rekening kita? Bahkan jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa menyelesaikan sebagian terlebih dahulu. Yuluo Xing tersenyum. Aku akan mendengarkanmu. Kincuan terasa ringan. Oke, kalau nyonya bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Suanyuan Suan berkata dengan iri, saudaraku, kamu sangat beruntung. Kamu tidak tahu ini, tapi keberuntungan tuan mudakin dengan wanita adalah. Changlan sepertinya merasa itu tidak pantas. Dia sepertinya menyadari bahwa Yuluo Xing juga ada di sana dan terbatuk dengan canggung. Yuluo Xing tersenyum. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Changlan terbatuk dan tersenyum canggung. Tidak apa-apa, aku lupa apa yang ingin kukatakan. Anda ingin mengatakan bahwa keberuntungan tuan mudakin dengan wanita seharusnya sangat baik, bukan? Saya sangat ingin tahu tentang seberapa baik keberuntungan tuan mudakin dengan wanita. Beri tahu kami. Yuluo Xing tersenyum. Kincuan merasa malu. Dia memandang Changlan. Changlan terdiam. Dia berbicara terlalu cepat dan mengatakannya. Peri Yuluo Xing, selamatkan aku. Tuan mudakin akan membunuhku, kata Changlan dengan senyum pahit. Kincuan, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin tahu. Katakan, Yuluo Xing menatap Kincuan sambil tersenyum. Kincuan menggigil. Nyonya, peruntunganku dengan wanita tidak sebaik itu. Ibuku selalu khawatir aku tidak akan bisa menikahi seorang wanita. Suatu hari, ketika aku memiliki kemampuan, bisakah aku membawamu pulang untuk bertemu seorang wanita? Yuluo Xing tertegun. Rumahmu. Itu juga rumahmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Yuluo Xing mengangguk setelah beberapa saat. Oke, tapi bukankah itu akan memakan banyak waktu? Jauh, tapi tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya. Aku hanya akan melihat pemandangan di jalan. Mari kita tunggu dan lihat. Jika tidak ada yang salah, kita akan dapat kembali dalam sekejap, kata Kincuan. Changlan memandang Kincuan, diam-diam memberinya acungan jempol, dan tanpa sadar menghindari pertanyaan itu. Faktanya, Yuluo Xing tidak benar-benar ingin bertanya, juga tidak ingin tahu. Adapun apakah Kincuan memiliki wanita lain, dia tidak mempertimbangkannya. Bahkan, dia tahu bahwa dia pasti punya. Lagi pula, pria yang luar biasa seperti itu tidak mungkin tidak memiliki wanita. Setelah makan dan minum sepuasnya, langit di timur mulai cerah. Saat itu hampir subuh. Kalau begitu sudah beres, semuanya, persiapkan dirimu. Paling lama dalam seminggu, atau paling lama tiga hari, kita akan melakukan perjalanan ke Istana Tuan kota-kota Kekaisaran. Tiga hari kemudian, Kincuan, Yuluo Xing, Changlan, dan Suanyuan Suan berangkat ke kota Kekaisaran. Arrai teleportasi memindahkan mereka ke sana dalam sekejap. Dia tidak membawa terlalu banyak orang. Karena mereka akan bermain kali ini, mereka mungkin juga bermain besar. Oleh karena itu, Kincuan dan yang lainnya berhenti di pintu masuk City Lord Mansion kota Kekaisaran. Boom, boom. Gerbang City Lord Mansion langsung runtuh, dan debu serta pecahan batu memenuhi langit. Gerbang City Lord Mansion sangat besar, dan keruntuhannya menyebabkan area yang luas di sekitarnya terasa seperti ada gempa bumi. Segera, banyak orang dari City Lord Mansion keluar. Di kota Kekaisaran, City Lord Mansion adalah keberadaan teratas. Kecuali keluarga kerajaan dan beberapa pasukan terbatas, tidak ada yang berani memperlakukan City Lord Mansion seperti ini. Selain itu, sampai batas tertentu, Imperial City Lord Mansion juga mewakili martabat kota Kekaisaran. Dihancurkan seperti ini, seolah-olah seluruh kota Kekaisaran telah ditampar wajahnya. Faktanya, semua kekuatan tahu tentang masalah ini. Semua orang tahu apa yang telah dilakukan City Lord Mansion. Sekarang City Lord Mansion datang mencari mereka. Banyak orang memiliki mentalitas menonton pertunjukan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat dekat dengan City Lord Mansion. Faktanya, mereka tahu begitu Kincuan dan kelompoknya muncul, tetapi mereka tidak menghentikannya. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Kincuan dan kelompoknya. Bagaimanapun, hanya ada beberapa dari mereka. Namun, mereka tidak menyangka Kincuan akan begitu langsung dan mendominasi, langsung menghancurkan gerbang City Lord Mansion. Lagi pula, begitu mereka memasuki kota Kekaisaran, mereka diperhatikan oleh banyak orang. Tentu saja, orang-orang ini sebenarnya sangat beragam. Beberapa mungkin teman dan sekutu City Lord Mansion, beberapa mungkin musuh, dan beberapa orang yang sama sekali tidak berhubungan. Mansion Tuan Kota telah menyebabkan keributan besar, dan orang yang merasa paling tidak nyaman adalah Tuan Kota, terutama setelah mengetahui bahwa pembunuh naga telah terbunuh. Mansion Tuan Kota tahu betul seberapa kuat pembunuh naga itu. Bahkan City Lord Mansion akan pusing menghadapi Dragon Slayer. Namun, keberadaan seperti itu telah dibunuh oleh pihak lain, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, jika pembunuh naga ingin melarikan diri, City Lord Mansion tidak yakin itu bisa menghentikannya. Selain itu, sikap dominan Kincuan dan kelompoknya membuat mereka tahu bahwa kali ini pihak lain tidak datang dengan niat baik. Faktanya, banyak orang tahu tentang kebencian antara City Lord Mansion dan Federer Sek. Awalnya, hanya orang-orang di kalangan atas yang mengetahuinya. Namun, kemunculan Yulu Oshing telah menyebarkan masalah ini, sehingga banyak orang mengetahuinya. Saat itu, Sekte Bulu telah dihancurkan oleh City Lord Mansion 10 tahun yang lalu. Mereka telah membunuh orang dan mencuri harta mereka. Saat itu, masalah itu benar-benar menimbulkan kegemparan. Oleh karena itu, reputasi City Lord Mansion tidak baik. Banyak orang juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yulu Oshing. Lagipula, City Lord Mansion adalah raksasa dengan akar yang dalam di Southern Chu Empire. Bahkan keluarga kerajaan pun akan kesulitan untuk mengguncangnya. Mereka tidak menyangka perkembangan masalah ini akan melebihi imajinasi mereka. Saat mereka tiba, mereka begitu mendominasi. Ini menyebabkan banyak orang melebarkan mata dan menggosok mata, karena pasti ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pada saat ini, orang-orang di City Lord Mansion memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tidak menyadari situasinya, mereka mengutuk dengan marah, berteriak bahwa mereka akan memotong-motong kincuan dan kelompoknya menjadi ribuan bagian. Mereka yang mengetahui situasinya memiliki bayangan besar di hati mereka. Ini adalah bayangan kematian. Lihat, Tuan Kota ada di sini. Tuan Kota masih sangat muda, dan Tuan Kota sangat tampan. Lihat, ekspresi Tuan Kota tidak bagus. Omong kosong, gerbangmu sudah hancur. Bagaimana bisa bagus? Kamu punya nyali. Tatapan dingin penguasa kota menatap kincuan dan yuluwashing. Tuan Kota terlihat sangat muda. Dia berpakaian mewah dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah, secara alami memancarkan aura bangsawan. Saat ini, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Hidup untuk hidup. Hari ini, kami di sini untuk membunuhmu. Apakah kamu akan dengan patuh mengulurkan lehermu untuk dipotong, atau kamu ingin kami memotongmu dengan paksa? Mati, kincuan mencibir pada Tuan Kota. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini adalah City Lord Mansion. Hari ini, kamu tidak perlu pergi, kata City Lord acuh tak acuh. Sepuluh tahun yang lalu, untuk merebut harta karun, kamu memusnahkan seluruh keluarga yuluwashing. Kamu melakukan kejahatan keji. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menolak untuk mengakuinya, kamu akan dapat mengatasinya? Suara kincuan tidak nyaring, tapi bisa didengar oleh setengah dari City Lord Mansion. Ekspresi Tuan Kota sangat tidak sedap dipandang. Semua orang tahu tentang masalah ini. Tidak mengatakan itu adalah satu hal, tetapi jika disebarkan dan orang-orang mulai membicarakannya, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Omong kosong. Kamu berani menyinggung City Lord Mansion dan menghancurkan gerbang rumahku. Kamu benar-benar punya nyali. Tangkap dia. Jika dia berani melawan, bunuh dia tanpa ampun. Penguasa kota langsung memerintahkan. Kincuan mencibir dan menatap Tuan Kota. Kamu pasti akan mati hari ini. Lusinan orang naik ke udara dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan memandang lusinan orang ini dengan jijik di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. 1663. Yin yang tangan surga meliputi segel naga ilahi. Jejak tangan yang sangat besar terkondensasi di langit, hancur dengan keras dari langit. Di antara mereka, ada naga dewa yang sangat besar dan pedang dewa hitam yang sangat besar. Itu runtuh dengan kekuatan surgawi yang menakutkan. Kincuan tertegun. Dao besar naga ilahi dan kekuatan ilahi dao surgawi telah meningkatkan kekuatan segel naga ilahi penutup langit tangan Yin yang besar. Dia tidak menggunakan langkah menentang langit sembilan langkah, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan segel naga ilahi penutup langit tangan Yin yang besar sebelumnya. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya dao agung dari naga ilahi dan kekuatan surgawi. Iya, kecepatannya jauh lebih cepat. Juga, kekuatan yang tak terkalahkan tampaknya sangat kuat, seolah bisa menghancurkan segalanya. Dia menggertakan giginya dan membanting segel naga ilahi tangan Yin yang meliputi langit ke bawah. Dia tidak menahan apapun dan keluar semua. Lusinan orang yang bergegas menjadi pucat. Seniman bela diri pada level ini secara alami memiliki indera yang sangat sensitif. Mereka bisa mencium aroma kematian, jadi mereka berlari secara naluriah. Namun, mereka segera menemukan bahwa tubuh mereka sepertinya terikat oleh sesuatu. Bukannya mereka tidak bisa bergerak, tetapi mereka diselimuti oleh telapak tangan yang sangat besar ini. Kecepatan gerakan mereka kurang dari sepersepuluh dari sebelumnya. Praktis tidak mungkin untuk melarikan diri dengan kecepatan ini. Mereka hanya bisa menerimanya secara langsung. Kita tidak bisa mengelak. Semuanya serang bersama. Kalau tidak, kita akan mati. Semuanya serang dengan sekuat tenaga. Orang yang cerdik berteriak dengan cepat. Ini membuat yang lain mengerti bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka harus menghadapinya secara langsung. Semuanya serang bersama. Dengarkan panggilanku. Besiaplah. Aku akan menghitung sampai tiga dan menyerang bersama. Satu, dua, tiga, membunuh. Puluhan orang menyerang secara bersamaan. Semuanya menggunakan serangan terkuat mereka melawan sidik jari besar di langit. Langit sepertinya telah hancur berkeping-keping. Kincuan tidak menyangka akan ada orang pintar di antara mereka. Serangannya sangat kuat, tetapi ada lusinan seniman bela diri alam abadi yang menyerang bersama. Mereka berhasil memblokirnya. Meskipun beberapa dari mereka terluka, kebanyakan dari mereka tidak terluka. Ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka merasa bahwa Kincuan bukanlah apa-apa. Selama mereka satu pikiran, maju dan mundur bersama, mereka akan dapat menjeratnya dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun, Kincuan menggunakan Golden Dragon Finn miliknya saat ini. Golden Dragon Finn sangat istimewa. Itu sangat sulit dan tajam. Berurusan dengan satu orang sama dengan berurusan dengan seratus orang. Selain itu, kecepatan serangan Golden Dragon Finn terlalu cepat. Itu hampir seketika. Bang! Itu bergegas ke langit, bersinar dengan cahaya keemasan, membawa jejak aura naga ilahi, kekuatan ilahi dari hukum surgawi. Ah! Kali ini, orang-orang itu merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka lari menyelamatkan diri. Namun, setelah konfrontasi sebelumnya, semua orang santai. Mereka merasa bahwa Kincuan tidak menakutkan, dan sedikit relaksasi inilah yang menyebabkan kebanyakan dari mereka kehilangan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Mencekik Dari belasan orang tersebut, hanya sedikit yang berhasil melarikan diri, dan beberapa di antaranya terluka. Ini mengejutkan banyak orang. Tuan Kota memandang Kincuan dengan tak percaya. Orang yang meninggal adalah andalan mansion Tuan Kota. Meskipun dia bukan yang terkuat, mansion Tuan Kota mampu bertahan karena ratusan orang ini dan beberapa lainnya. Pemuda ini sangat kuat. Kediaman Tuan Kota sedang dalam pertunjukan yang bagus. Menarik, menarik, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini retribusi, bukan retribusi. Waktunya belum tiba, tapi sekarang waktunya telah tiba. Bagaimanapun, para ahli seperti itu dianggap sebagai kekayaan keluarga, tetapi lusinan dari mereka dibunuh sekaligus. Bahkan Tuan Kota tidak bisa melakukannya. Mereka yang datang dengan niat baik tidak datang, dan mereka yang datang dengan niat buruk. Pihak lain tidak bodoh. Sejak dia datang, dia pasti memiliki kartu truf dan kepercayaan dirinya sendiri. Aku bilang kamu akan mati. Kincuan mencibir dan memandang Tuan Kota Kekaisaran. Aku tidak ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Formasi, Tuan Kota Kekaisaran juga marah. Dalam sekejap, tak kurang dari 200 orang muncul dan membentuk formasi. Formasi pengumpulan energi surga. 100 orang mengepung bagian luar, 100 orang di dalam, dan 100 orang di dalam melalui formasi dan penguasa Kota Kekaisaran. Ini hampir merupakan kumpulan kekuatan 100 orang. Namun karena keterbatasan formasi, diperkirakan hanya bisa terkumpul 30 orang. Tapi ini sudah sangat menakutkan. Lagipula, kekuatan 30 orang berkumpul pada 1 orang. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Namun, memikirkannya, Kincuan bahkan lebih menakutkan. Posisi Dewa 12 Bunga Kincan, Jimat, dan amplifikasi formasi, meskipun tidak dapat mencapai kekuatan formasi pengumpulan energi surga, itu tidak terlalu jauh. Selain itu, Kincuan sendiri dapat membantu setidaknya 12 orang mencapai level ini. Sebaliknya, 200 orang hanya dapat membantu 1 orang mencapai level ini. Inilah perbedaannya. Selain itu, pihak lain memiliki banyak batasan. Misalnya, mereka harus melindungi 100 orang di dalamnya. Untuk setiap orang yang hilang, tidak peduli siapa itu, kekuatan mereka akan melemah sebesar 1%. 100 orang di luar tidak termasuk dalam kategori ini. Sebenarnya, 100 orang di luar bukanlah orang-orang di dalam formasi. Kincuan tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Selain itu, Kincuan memiliki kemampuan yang melemah. Dengan pelemahan ini, amplifikasi Kincuan jelas tidak lebih lemah dari amplifikasi formasi pengumpulan energi surga. Kincuan memandang pihak lain dengan jijik. Sepertinya dia bisa menyelesaikan skor hari ini. Kekuatan Mata Dewa Surgawi, Kemarahan Mata Dewa, Pagoda 7 Lantai Zen Yaosian. Adapun gravitasi Great Earth Gold Dragon Bear, Icebound Earth Yuluo Xing, dan beberapa kemampuan Changlan dan Suanyuan Suan yang melemah, dia menggunakannya secara langsung, mengurangi kekuatan keseluruhan pihak lain. Ini menyebabkan pihak lain jatuh ke tanah. Dalam pertempuran seperti ini, satu pihak tidak terlalu percaya diri. Sekarang kekuatan pihak lain telah sangat berkurang, dia pasti akan panik. Dentang-dentang. Laut Darah. 100 orang di luar dan penguasa kota Kekaisaran adalah penyerang. Penyerang utama adalah penguasa kota Kekaisaran, sedangkan 100 orang yang menjaga formasi. Mereka akan menyerang jika ada kesempatan. Tuan Kota Kekaisaran mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagipula, dia seperti Tyrannosaurus manusia sungguhan. Dia sangat membenci Kincuan, jadi tentu saja, dia ingin membunuh Kincuan terlebih dahulu. Dia adalah seekor rubah tua dan secara alami dapat melihat betapa pentingnya Kincuan bagi orang-orang ini. Bibir Kincuan meringkuk menjadi cibiran menghina. Mengubah batu menjadi emas. Suah. Cahaya kemasan menyala. Ledakan Icebound, Vermilion Birdmark. Yu Luoxing menyerang. Menempa palu pedang dewa. Ini harus digunakan. Palu pedang penempaan dewa dapat meningkatkan kekuatan Kincuan terlalu banyak. Apalagi kemampuannya bisa digunakan melalui Forging God's Sword Hammer. Misalnya, mengubah batu menjadi emas. Melalui palu pedang penempaan dewa, efeknya akan sangat meningkat. Lagipula, ini adalah senjata dewa yang terbentuk dari perpaduan pedang titik emas dan palu penempaan dewa. Serangan ilahi. Pa. 1664. Meskipun dia mencapai target, dia tidak berhasil. Golden Touch gagal mengubah target menjadi emas dan batu, dan Icebound Explosion gagal menyegel target dalam es. Tanpa disegel dalam es, ledakan itu hampir dapat diabaikan. Hanya setelah disegel dalam es barulah kekuatan sebenarnya dari ledakan itu dapat dilepaskan. Meskipun dia tidak berhasil, dia mengurangi kecepatan target lagi dan mengulur waktu. Sementara itu, gerakan pembunuh tindak lanjut Kincuan dilepaskan terus-menerus. Tuan Kota Kekaisaran sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Menurutnya, dia bisa langsung membunuh pemuda ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Yu Luoxing membantu dari samping. Kekuatannya masih sangat menakutkan. Tuan Kota Kekaisaran masih tidak bisa mengalahkan Kincuan meskipun mendapat dorongan besar, tetapi Kincuan telah mengarahkan pandangannya pada yang lain. Bayi naga, beberapa binatang harta karun, Changlan, dan Suanyuan-Suan. Array Deforing Bis Masuk. Seratus orang di luar tidak dianggap sebagai orang dalam formasi, tetapi hanya orang yang melindunginya. Ranah formasi ini tidak cukup tinggi, sehingga membutuhkan perlindungan dari luar. Ini juga merupakan kerugian dari alam rendah formasi. Jika bisa menembus dua alam, itu tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Selain itu, formasinya sangat tangguh, seperti dinding besi. Tapi itu tidak cukup sekarang. Mereka seperti target hidup. Meskipun mereka bisa melawan, mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka tidak bisa bergerak. Menghadapi keberadaan seperti bayi naga hanyalah mencari kematian. Bayi naga, Array Devouring Beast, dan ketiga Tracer Beast bekerja sama. Suanyuan Suan dan Changlan juga menyerang. Tiga dari lawan terbunuh dalam sekejap, dan celah dibuat. Ini hanyalah permulaan. Melihat dia tidak bisa bergerak, akan lebih mudah baginya untuk membunuh Golden Earth Golden Dragon Bear. Yang harus dia lakukan hanyalah mengoordinasikan serangannya dengan Soaring Dragon, atau menggunakan Domain of Graffiti, Great Earth Marsh, dan Great Earth Golden Dragon Spike. Teriakan bergema. Kincuan juga menyerang dari waktu ke waktu. Setiap kali dia menyerang, itu adalah langkah pembunuh. Misalnya, Ice Flame Buddha dan Golden Dragon Finn. Lagi pula, mereka tidak berani menjauh dari tempat mereka berada, jadi Golden Dragon Finn pasti akan mengenai mereka. Segera, pihak penguasa kota mulai panik. Seratus orang di luar pada dasarnya menunggu kematian. Siapa yang mau menunggu kematian? Maka lambat laun, seiring bertambahnya korban, mereka mulai mengepung dan membunuh Changlan dan yang lainnya. Dengan cara ini, orang-orang dalam formasi susunan terpapar ke Kincuan dan yang lainnya. Formasi ini sangat kuat, tetapi memiliki banyak kelemahan. Lagi pula, itu bisa menciptakan Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Jika itu bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, itu akan menjadi yang terbaik, atau jika itu bisa melindungi formasi dari luar, tapi jika itu tidak bisa melindungi formasi dan pertempuran tidak bisa berakhir dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sama seperti sekarang. Kincuan melemparkan Golden Dragon Finn ke atas. Adapun Yu Luo Xing, dia menggunakan Bursting Flame Kill. Naga Peri Raksasa muncul di tengah formasi. Ini adalah jurus mematikan dari warisan Naga Peri. Ini mengejutkan Kincuan. Serangan ini terlalu kejam. Setidaknya 30 orang telah menghilang. Tujuan utama dari formasi susunan adalah untuk meningkatkan kekuatan Tuan Kota-Kota Kekaisaran. Yang lain tidak menerima dorongan apapun dari formasi Arrai. Oleh karena itu, serangan ini langsung membunuh banyak orang. Ini adalah 30 orang dalam formasi. Jika 30 orang menghilang, maka kekuatan penguasa Kota-Kota Kekaisaran akan langsung berkurang 30%. Formasi Arrai menghilang. Orang-orang itu akan bodoh jika mereka tidak lari saat ini. Beberapa serangan lagi dan mereka semua akan mati. Tanpa amplifikasi Heavens Might Energy Gathering Arrai, kekuatan penguasa Kota-Kota Kekaisaran anjok. Penurunan ini sama sekali tidak berlebihan. Bagaimanapun, itu setelah dilemahkan. Yu Luo Xing menyerang lagi. Sitar di tangannya terus mengeluarkan suara merdu. Transformasi peri naga. Kematian nyonya naga. Engah-engah. Tuan Kota-Kota Kekaisaran memandangi lubang berdarah di dadanya dengan tak percaya. Itu adalah lubang berdarah seukuran mangkuk. Semua orang tercengang. Tuan Kota sudah mati. Hampir semua orang tergerak. Mereka benar-benar tidak menyangka Tuan Kota akan mati begitu cepat. Dengan kematian Tuan Kota, orang-orang yang tersisa tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Lebih dari setengah dari mereka yang berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Yu Luo Xing telah meninggal. Binatang buas utama adalah Tuan Kota, Tetua Agung, dan beberapa lainnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang berpartisipasi, tetapi orang-orang ini pantas mati. Dan orang-orang ini adalah pilar rumah Tuan Kota. Ada sekitar 300 orang di sini, semuanya setingkat Tetua. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Bahkan di seluruh kerajaan Cu Selatan, mereka yang dapat dengan mudah memusnahkan 300 orang ini, termasuk Tuan Kota, dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi sekarang, Kincuan dan yang lainnya telah melakukannya, dan tampaknya mereka melakukannya dengan mudah. Di kejauhan, keluarga Dong Feng berkeringat dingin. Untungnya, mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Beberapa kekuatan lain juga ketakutan. Terkadang, sebuah keputusan kecil dapat menyebabkan keluarga mereka jatuh ke dalam hukuman kekal. Saat itu, rumah Tuan Kota telah mencari beberapa kekuatan, tetapi sebelum mereka bisa setuju, Kincuan telah membunuh jalan ke sini. Jadi mereka diam-diam menghela nafas lega. Tuan Kota sudah mati, dan mereka tidak setuju. Tetapi jika Kincuan datang sedikit kemudian, dia pasti akan setuju. Tanpa keinginan untuk bertarung, mereka juga tidak memiliki formasi susunan. Di sisi lain, sisi Kincuan memiliki formasi dan amplifikasi susunan. Selain itu, pihak lain telah melemah, dan Kincuan masih memiliki lusinan binatang iblis yang menakutkan. Pertempuran telah berubah menjadi situasi sepihak. Semua ini sangat mirip dengan pembantaian keluarga Yuluo oleh rumah Tuan Kota. Wajah Yuluo Xing pucat, matanya dingin dan tanpa jejak emosi. Tangannya memetik sitar, merenggut nyawa dengan setiap pukulan. Nyonya, Kincuan memanggil dengan lembut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Yuluo Xing terus seperti ini. Yuluo Xing berhenti dan melihat sekeliling. Hanya beberapa orang yang bisa berdiri. Dia melihat ke langit dan kekejauhan, menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat linglung, dia membuka matanya dan mendapatkan kembali kekuatannya yang biasa. Simpul di hati Yuluo Xing telah benar-benar terlepas. Meskipun dia kedinginan, pada saat ini, dia memiliki obsesi. Meskipun keluarganya masih pergi, dia akhirnya bebas. Obsesinya telah hilang. Kincuan bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah meletakkan beban yang sangat besar. Ketika Kincuan dan yang lainnya mengambil tindakan, beberapa sekutu dan teman dari rumah Tuan Kota tidak berani maju. Lebih baik menjadi pengecut daripada menjadi orang mati. Terlebih lagi, kali ini, kediaman Tuan Kota membalas dendam. Permusuhan membunuh orang tua benar-benar tidak dapat didamaikan. Balas dendam adalah hal yang biasa. Saat itu, kediaman Tuan Kota sudah keterlaluan. Karena mereka telah memutuskan untuk memusnahkan seluruh keluarga, mereka seharusnya bersiap untuk dimusnahkan. Kincuan sebenarnya sedikit khawatir tentang apakah ada ahli tersembunyi di mansion Tuan Kota, jadi dia tidak nyaman sekarang. Terkadang, hal-hal begitu tak terbayangkan. Apapun yang dikhawatirkan seseorang, itu akan terjadi. Seorang lelaki tua berjalan keluar dengan bantuan tongkat. Dia seperti orang tua dengan satu kaki di kuburan. Dia pendiam dan tidak mencolok, tetapi hampir 90% orang di sekitarnya tanpa sadar memandangnya. Ketika Kincuan melihat lelaki tua ini, rambutnya berdiri tegak. 1665. Kincuan memandang lelaki tua itu dan rambutnya berdiri tegak. Ini adalah reaksi naluriah. Apa yang harus dia lakukan? Kincuan berkeringat dingin. Ini adalah monster tua dari City Lord Manor. Dia sebenarnya masih hidup. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia sudah mati 60 tahun yang lalu? Seseorang berseru. Apakah dia begitu menakutkan? Lihat dia, dia sudah sangat tua sampai hampir mati. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu mengapa kediaman Tuan Kota aman sampai sekarang? 300 tahun yang lalu, dikatakan bahwa kediaman Tuan Kota membuat kesalahan besar dan dikelilingi oleh orang-orang. Orang tua inilah yang berbalik air pasang dan menyelamatkan mansion Tuan Kota. Itu 300 tahun yang lalu. Sekarang, dia mungkin berada di akhir masa hidupnya. Semakin tua, semakin bijak. Bahkan jika dia mati besok, dia masih akan sangat menakutkan hari ini. Lalu, apakah menurutmu monster tua itu akan menyerang? Bukankah itu sudah jelas? Keluarganya akan dimusnahkan, jadi dia pasti akan menyerang. Kincuan meningkatkan kekuatan mereka ke puncak tetapi Kincuan masih tidak percaya diri. Orang tua ini terlalu menakutkan. Auranya terlalu mengancam dan menusuk seperti jarum baja. Pria tua itu memegang tongkat dan berjalan perlahan. Dia melihat kekacauan di tanah dan banyak orang mati dari City Lord Manor. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dan yang lainnya. Matanya keruh dan abu-abu seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Ketika dia memandangnya, rasanya hidupnya bisa disedot kapan saja. Sangat cepat, aura kekerasan muncul di tubuh lelaki tua itu. Aura ini menjadi semakin kuat dan semakin kuat dan membuat lelaki tua itu merasa seperti telah berubah menjadi hantu. Kincuan menatap lelaki tua itu dengan mata emasnya dan tidak berani bergerak. Dia siap untuk bereaksi kapan saja. Sua. Orang tua itu pindah. Kincuan langsung bereaksi. Pria tua itu terlalu cepat dan seolah-olah dia telah berteleportasi. Klon ilusi. Pa. Satu hancur dan tersisa dua. Kulit kepala Kincuan mati rasa. Kecepatan tidak bisa dipatahkan. Kincuan telah melihat arti sebenarnya dari kecepatan. Monster tua ini menangkap time dao atau time intent. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi batas normal. Dao besar waktu dan dao besar ruang adalah dua tao besar khusus. Mereka adalah grit tao yang menakutkan dan praktis dalam pertempuran yang sebenarnya. Mereka termasuk dalam jajaran tao agung tertinggi. Dao agung didukung oleh tingkat kultivasi seseorang. Namun, selama seseorang dapat memahami dao besar waktu atau dao besar ruang, bahkan jika tingkat kultivasinya rendah, kekuatannya masih akan sangat menakutkan. Memahami dua tao besar ini, seperti dao besar waktu, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahaminya. Bahkan monster tua tidak bisa memahaminya untuk waktu yang lama. Jika orang yang sekarat memahami grit tao of time, kecuali kecelakaan apapun, mereka akan dapat hidup setidaknya selama 100 tahun lagi. Dia baru saja keluar dari pengasingan, tetapi dia tidak berharap keluarganya hampir dimusnahkan. Namun, ketika dia melihat jumlah korban di City Lord Mansion, dia menghela nafas lega. Ini hanya sebagian kecil, sebagian kecil. Belum terlambat, dan dia masih bisa datang tepat waktu. Namun, dia hanya memiliki sisa umur 100 tahun, dan akan sulit baginya untuk mengasuh keturunan klannya. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Orang tua itu memutuskan untuk menggunakan metode yang paling ganas dan cepat untuk membunuh orang-orang di depannya. Kalau tidak, saat tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Akan ada banyak orang yang ingin menginjaknya. Jadi lelaki tua itu bergerak. Namun, dia telah gagal. Lawannya telah menggunakan pantom doppelganger. Satu dibagi menjadi tiga. Satu hancur, tapi dua lainnya masih ada. Ini berarti bahwa yang baru saja dia lawan adalah hantu. Ini mengejutkan lelaki tua itu. Dengan kecepatannya barusan, dia mengira lawannya bahkan tidak akan punya waktu untuk menggunakan doppelganger. Dia tidak berharap lawannya bereaksi begitu cepat. Setelah bertukar pukulan, Kincuan merasa seperti ada gunung yang menekannya. Tekanannya terlalu besar. Dunia segel es. Yul Wohsing mulai bergerak. Ekspresi Kincuan berubah. Seperti yang diharapkan, tatapan lelaki tua itu terkunci pada Yul Wohsing. Sosoknya melintas dan dia menyerbu. Kincuan sangat marah. Benda tua ini benar-benar tidak bermoral. Pembalikan bintang tujuh. Suwa. Untuk amannya, Kincuan bertukar posisi dengan Yul Wohsing. Gatai Celestial Might, Gatai Rage. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Bang. Setelah melemah, dia dipukul. Meskipun dia menghindari pukulan di bagian vital, Kincuan masih terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Terlalu kuat. Kincuan merasa organ dalamnya terluka. Ini bahkan dengan Fajra War God Armor, Formasi, Posisi Dewa 12 Bunga, dan Energi Suci Naga Dewa. Dia masih melemahkan lawannya. Meski begitu, dia masih terluka. Meski tidak terlalu serius, bisa memuntahkan darah menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Ketika Yul Wohsing menjadi sasaran lelaki tua itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Melihat noda darah yang mencolok di sudut mulut Kincuan, hatinya sakit, tetapi dia juga merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Pria ini bisa memblokir serangan hidup atau mati ini untuknya tanpa ragu-ragu. Menarik, suara tua pria tua itu terdengar. Kincuan memiliki bayi naga di sisinya, dan monster lainnya bersama Yul Wohsing dan yang lainnya. Kincuan tidak tahu bagaimana melawan pertempuran berikutnya. Kesenjangan itu terlalu besar. Ayo, biarkan aku melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menyerang lagi. Begitu cepat, terlalu cepat. Angin mendalam. Seluruh tubuh Kincuan menjadi kosong karena dia menyadari bahwa bahkan jika dia menggunakan pemindahan sembilan istana, dia tidak akan bisa mengelak. Orang tua itu terlalu cepat. Teknik gerakan membutuhkan waktu sebentar untuk digunakan, seperti penundaan. Namun, lelaki tua dengan time dao tidak memiliki ini. Atau lebih tepatnya, dia bisa mempersingkat momen itu menjadi seper seratus atau seper seribu dari aslinya. Kali ini, dia benar-benar dapat menahan dan mencegat Anda. Bang! Kincuan dipukul lagi. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Namun, Kincuan menggunakan wind profound untuk melarutkan sebagian besar kekuatannya. Meskipun dia masih terluka, Kincuan tahu bahwa dibandingkan dengan serangan sebelumnya, itu jauh lebih ringan. Mata Kincuan berbinar. Dia mengambil inisiatif untuk mengisi daya. Anggur naga emas. Serangan bayi naga. Pria tua itu tersenyum menghina dan mengelak. Bang! Kincuan dikirim terbang lagi, memuntahkan setegup darah lagi. Kincuan menggunakan grit yin yang hand heaven covering divine dragon cell. Menyerang yin yang. Bang! Bang! Pada saat ini, tubuh Kincuan berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya seperti daun yang jatuh tertiup angin. Namun, matanya yang jernih tetap tenang, alami, serius, dan teguh. Yu Luo memandang Kincuan dengan mata berbinar. Namun, dia tidak bisa membantu dan tidak berani menyerang lagi. Jika dia menyerang lagi, monster tua itu mungkin menyerangnya dan Kincuan akan membantunya. Kemudian, dia akan lebih terluka. Dia bisa melihat bahwa Kincuan secara bertahap mulai terbiasa dengan serangan monster tua itu. Setelah bertarung sebentar, monster tua itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia sebenarnya belum menjatuhkan pemuda ini. Monster tua itu berhenti. Kincuan terkejut. Jika dia tidak salah, monster tua itu pasti akan menggunakan kartu trufnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kamu sudah bertarung selama setengah hari. Karena kamu belum menjatuhkannya, maka itu adalah kehendak langit. Jangan melawan langit. Lupakan saja. Sebuah suara tua terdengar. 1666. Monster tua gemetar, matanya meronta. Kamu ingin ikut campur. Gadis kecilku sudah lama memohon padaku. Aku tidak bisa membiarkannya tidak bahagia. Bukan. Lupakan saja. Ini adalah akun yang kacau, dan sudah diselesaikan sekarang. Apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluarga memati? Sebelum kamu bisa berhenti. Suara tua terdengar. Bagaimana jika aku bersikeras membunuh mereka hari ini? Monster tua bertanya. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Suara tua terdengar. Old Monster Ming, meskipun kita selalu berselisih, kita selalu memikirkan urusan kita sendiri. Apa menurutmu aku takut padamu? Monster tua sangat marah. Apa? Apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda telah memahami Time Grid Dao? Anda berjuang untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda. Apakah Anda memiliki keberanian untuk terus berjuang? Membunuhnya semudah membalik tanganku. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika aku tidak bisa membunuhnya dalam tiga gerakan, aku akan mengakhirinya sendiri, kata Monster tua. Jika kamu ingin bertaruh, satu langkah. Setelah satu langkah, terlepas dari apakah kamu hidup atau mati, dendam antara kalian berdua akan dihapuskan. Bagaimana menurutmu? Suara tua itu bertanya pada Monster tua. Monster tua diam dan tidak langsung setuju. Sebelumnya, dia mengatakan tiga langkah karena dia khawatir Kinchuan memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya dia mengatakan tiga gerakan. Dia yakin bisa membunuh Kinchuan dalam tiga gerakan. Namun, hanya ada satu gerakan, jadi dia tidak seratus persen percaya diri. Jika dia tidak setuju dan Old Monster Ming ikut campur, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kemungkinan dia kalah akan lebih tinggi. Oke, saya setuju, tetapi jika dia tidak setuju, jangan salahkan saya, kata Monster tua. Oke, karena kamu setuju, anak muda, apakah kamu setuju? Tanya Monster tua Ming. Kinchuan segera menjawab, saya setuju. Hanya orang bodoh yang tidak setuju. Kinchuan dan yang lainnya sebenarnya berencana untuk mundur. Dendam mereka pada dasarnya dibalaskan. Simpul di hati Yu Luo Xing terlepas. Tuan kota-kota kekaisaran dan orang-orang penting lainnya semuanya mati. Kinchuan, Yu Luo Xing berjalan ke sisi Kinchuan dan dengan lembut memeluknya. Pada saat itu, tubuh Kinchuan berlumuran darah. Yu Luo Xing memeluknya tanpa ragu. Tunggu aku, tidak apa-apa. Kinchuan tersenyum. Suamiku, hati-hati. Suara Yu Luo sangat lembut. Kinchuan gemetar. Jangan khawatir, nyonya. Anda belum melahirkan anak untuk saya. Bagaimana saya bisa tahan mati? Jangan mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan, kata Yu Luo lembut. Setelah bertukar beberapa kata, Kinchuan berjalan menuju monster tua itu. Nak, kali ini lebih baik kamu berdoa untuk keselamatanmu. Monster tua menatap Kinchuan dengan dingin. Mari kita mulai, kata Kinchuan. Dia mendorong kekuatannya ke puncaknya. Kinchuan merasa seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghindari kematian sekali. Dia memiliki jimat pergantian dan liontin giyok, belum lagi para dewa dan buddha. Namun, dia tetap tidak berani gegabuh. Orang tua itu mengangkat tongkatnya. Dalam sekejap, cuaca berubah, dan bumi bergemuruh. Pada saat ini, mata redup lelaki tua itu menjadi hitam seperti lubang hitam. Dia memelototi Kinchuan. Kinchuan juga mengaktifkan mata dewa emasnya secara ekstrim sehingga dia bisa melihat beberapa bahaya sebelumnya. Karena hanya ada satu gerakan, monster tua itu tidak akan menyerang begitu saja. Dia ingin membunuh dengan satu serangan. Kinchuan melihat beberapa bola yuanqi yang tampak menyeramkan berkumpul ke arahnya dalam kegelapan. Ada juga beberapa di bumi. Ini adalah keterampilan tempur penghisap jiwa yang jahat. Otak Kinchuan bekerja sangat cepat. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Pada saat ini, ketika pihak lain menggunakannya, Kinchuan melihat cara yang sederhana. Tiba-tiba, matanya menyala. Bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan hantu langit dan bumi, kebenarannya yang menakjubkan harus mampu menahannya. Kinchuan tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Selama dia bisa mengimbangi sebagian, itu akan baik-baik saja. Sebelumnya, dia melihat cara untuk menggunakannya dari monster tua. Karena dia tidak tahu cara menggunakannya, tetapi mata dewa emasnya bisa melihat sesuatu. Menggunakan diri sendiri sebagai kuali untuk mengumpulkan aura di sekitar yang bisa dikumpulkan seseorang bersifat sementara, hanya untuk satu serangan atau satu pertahanan. Itu hanya bisa bertahan untuk satu kali. Namun, ini sudah cukup. Banyak serangan hanya memiliki satu jurus, jadi kekuatan jurus ini akan ditingkatkan ke puncak. Itu sama untuk pertahanan. Selama seseorang bisa memblokir serangan ini, itu sudah cukup. Situasi khusus Kinchuan saat ini bahkan lebih dari itu. Kebenaran langit dan bumi yang menakjubkan berkumpul di sekitar Kinchuan. Itu adalah pemahaman terdalam dalam pertempuran dan yang paling banyak diperoleh dalam pertempuran yang sebenarnya. Kali ini, Kinchuan mendapatkan sesuatu lagi. Misalnya, kemampuan gerbang vitalitas ini. Meskipun Kinchuan bahkan belum mencapai level awal, kebenaran yang menakjubkan itu istimewa. Ditambah dengan Great Tyrant Bodi Kinchuan, efeknya sebenarnya cukup bagus. Itu sangat bagus. Kinchuan terus menatap monster tua itu. Monster tua itu tiba-tiba membuka matanya. Mereka adalah sepasang mata seputih salju. Pada saat yang sama, hantu langit dan bumi itu bergegas menuju Kinchuan. Ini menyedot jiwa. Saber ilahi emas. Kebenaran yang menakjubkan berkumpul di sekitar tubuhnya untuk menghalangi hantu langit dan bumi. Golden Divine Sabre bergegas menuju monster tua. Benda seperti kelelawar seputih salju terbang keluar dari mata hitam pekat monster tua dan langsung menelan Golden Divine Sabre. Bang! Kelelawar seputih salju itu segera meledak. Monster tua itu tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa teknik mata Kinchuan sebenarnya bisa setara dengan miliknya. Ini juga pertama kalinya Kinchuan menemukan tabrakan antara Golden Divine Sabre dan teknik mata monster tua. Mereka yang mengetahui teknik mata di masa lalu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pedang ilahi emas Kinchuan. Energi esensi surga dan bumi di sekitarnya mulai meledak. Ini adalah tabrakan antara kebenaran yang menakjubkan dan hantu langit dan bumi. Sesuatu seperti naga mengelilingi Kinchuan, melindunginya. Gemuruh mengaum. Mata Kinchuan berbinar. Hanya mengandalkan kemampuan yang belum diinisiasi ini untuk mengumpulkan beberapa kebenaran yang menakjubkan secara alami tidak akan dapat memblokir energi esensi langit dan bumi dari pihak lain. Namun, pada saat ini, sembilan dewa naga mengeluarkan raungan rendah. Naga ilahi muncul di sekitar Kinchuan seperti naga ilahi asli. Saat naga ilahi terus berputar dan larut, energi esensi langit dan bumi yang melonjak menghilang. Kemampuan menghisap jiwa adalah kartu truf yang sebenarnya. Monster tua mengandalkan kemampuan penghisap jiwa ini. Pada saat itu, Kinchuan merasa otaknya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Dia bahkan pingsan. Tetapi pada saat ini, sembilan naga dewa, lima elemen Buddha, dan diagram yin yang menyala. Seketika, Kinchuan kembali normal. Kinchuan merasa lemah di sekujur tubuhnya seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi. Kinchuan khawatir monster tua akan menyerang. Tetapi ketika dia melihat monster tua itu, dia menyadari bahwa dia tampak sangat lelah. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa kemampuan Divine Soul monster tua hanya bisa digunakan setiap setengah tahun sekali. Itu sangat mendominasi tetapi setiap kali digunakan, akan ada akibatnya. Kekuatannya akan berkurang 30% selama sebulan. Kinchuan dengan paksa bertahan karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Monster tua itu sangat terkejut. Dia tidak tahu apakah dia akan menyerang lagi jika dia tahu tentang situasi Kinchuan. Jika dia menyerang sekarang, Kinchuan pasti akan mati. 1667 Satu gerakan selesai dan pertempuran berakhir. Monster tua terlalu terkejut. Pada saat dia sadar kembali, dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Namun, Kinchuan masih belum berani bersantai. Lagi pula, monster tua masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Memikirkannya, itu sangat berbahaya. Jika pertempuran dimulai seperti ini, maka dia akan mati. Terkadang, keberuntungan sangat penting dan hidup seseorang tidak dimaksudkan untuk berakhir. Oke, satu langkah sudah selesai. Dendam di antara kalian berdua dihapuskan. Suara old monster Ming terdengar. Monster tua City Lord Manor menghela nafas. Aku sudah tua, aku sudah tua. Nak, aku menepati janjiku. Aku harap kamu menepati janjimu di masa depan. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan peduli dengan City Lord Manor, tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Kinchuan dan Yuluo mengangguk. Itu berakhir begitu saja. Kinchuan melihat old monster Ming. Dia berjalan mendekat dan membungkuk dengan hormat. Salam, pena tua. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Hahaha, aku tidak ingin melihat bibit yang begitu bagus mati. Ditambah lagi, cucu perempuanku sudah lama memohon padaku, jadi aku datang. Untungnya, aku bisa membantu. Orang tua itu tersenyum ramah. Dia juga seorang lelaki tua, tetapi kekuatan hidupnya kuat. Dia mungkin memiliki umur panjang yang tersisa. Tidak peduli apapun, nyawaku dan nyawa temanku semuanya diselamatkan olehmu. Itu adalah fakta. Aku pasti akan membalasmu, kata Kinchuan dengan senyum di wajahnya. Pada saat itu, Putri Mingyue muncul. Kakek. Baru sekarang Kinchuan tahu bahwa cucu kecil yang dia bicarakan adalah Putri Mingyue. Ini adalah Putri Bungsunya. Putra Bungsu Lelaki tua itu adalah seorang fanatik seni bela diri. Dia tidak menyukai kecantikan dan hanya suka berkultivasi. Putri Mingyue tumbuh bersama Old Monster Ming. Ini membuat banyak orang di keluarga iri. Pangeran ke-7 dan ke-8 jauh lebih rendah dari Putri Mingyue dalam hal senioritas. Status Putri Mingyue istimewa. Dari pihak ayahnya, dia hampir tidak memiliki status. Tapi dari sisi leluhur tua, itu luar biasa. Leluhur tua biasanya tidak peduli dengan urusan keluarga. Jadi sementara Putri Mingyue tampaknya berstatus tinggi, dia tidak punya banyak. Lagi pula, leluhur tua tidak peduli dengan urusan keluarga. Namun, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Putri Mingyue, yang telah berkultivasi dengan leluhur tua, adalah yang terkuat di antara generasi muda. Kinchuan tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Putri Mingyue. Dan Putri Mingyue sebenarnya menyukai Changlan. Kinchuan tersenyum pahit. Pada akhirnya, alasan inilah yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Changlan memandang Kinchuan. Kinchuan terkeke dan berkata, kamu harus berterima kasih kepada Putri Mingyue karena kita masih hidup. Changlan sedikit malu, tapi Kinchuan tersenyum. Dia melihat sesuatu di wajah pihak lain. Putri Mingyue adalah kecantikan nomor satu kerajaan Cu Selatan. Meskipun dia agak lebih rendah dari Yuluo Xing, Yuluo Xing tidak serendah Putri Mingyue. Banyak pria merasa bahwa mereka lebih memilih Putri Mingyue. Lagi pula, Yuluo Xing sedingin dan menyendiri seperti peri. Dia mengeluarkan perasaan yang tidak nyata, seolah-olah mereka sedang melihat ke gunung tinggi yang hanya bisa dilihat dari jauh dan di luar jangkauan. Putri Mingyue menatap Changlan, dan sorot matanya bisa dirasakan selama seseorang memperhatikan. Pria tua itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Kinchuan berlumuran darah, jadi dia perlu membiasakan diri dan memulihkan diri. Akhirnya, dia pergi ke salah satu kediaman Putri Mingyue. Cedera Kinchuan tidak ringan, dia mandi, mengganti pakaiannya, minum obat penyembuh, dan berbaring di tempat tidur. Tubuh Yuluo Xing juga berlumuran banyak darah Kinchuan, jadi dia juga mandi dan berganti pakaian. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap wajah pucat Kinchuan. Matanya dipenuhi dengan sakit hati dan ekspresi yang rumit. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ini adalah kedua kalinya Yuluo Xing menanyakan pertanyaan ini. Karena kamu adalah istriku, kamu memanggilku suami. Kinchuan menatapnya sambil tersenyum. Yuluo Xing berpikir tentang bagaimana dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya suami. Saat itu, dia berpikir bahwa mereka tidak akan bertahan sama sekali. Seolah-olah dia ingin mengkonfirmasi hubungan mereka sebelum dia meninggal. Apakah aku benar-benar istrimu? Yuluo Xing memandang Kinchuan. Yah, belum, kata Kinchuan setelah beberapa pemikiran. Yuluo Xing tertegun. Kinchuan berkata, kami belum menyelesaikan pernikahan kami. Kinchuan tersenyum. Wajah Yuluo Xing memerah. Mulut anjing tidak bisa meludahkan gading. Istri, kamu salah. Ini adalah cara hubungan manusia, cara langit dan bumi, cara yin dan yang, cara ortodoks. Kotor, Yuluo Xing menundukkan kepalanya. Istriku, apakah kamu tidak pernah memikirkan kesenangan di kamar tidur? Apakah kamu tidak pernah memiliki desain untukku? Aku selalu ingin menganiaya kamu. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk menganiaya saya? Tidak, Yuluo Xing berkata dengan lugas. Beri aku wajah. Tidak bisakah kau mengatakan iya? Kata Kinchuan. Tidak. Kinchuan tersenyum dan memegang tangannya. Berbaringlah denganku sebentar. Yuluo Xing tidak menolak. Dia berbaring di samping Kinchuan, bahu-membahu. Aroma manis menguar ke hidungnya. Kinchuan menarik nafas dalam-dalam. Betapa harumnya. Yuluo Xing bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tersenyum dan sangat pendiam. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apakah kamu mau bersamaku? Kinchuan bertanya. Yuluo Xing menoleh untuk melihat Kinchuan. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, ketika kamu tidak ingin aku di sisimu lagi, aku akan kembali ke sini. Aku tidak tahan kamu pergi. Mari kita membuat janji di kehidupan kita selanjutnya. Kita akan tetap bersama di kehidupan selanjutnya. Oke. Kinchuan menatapnya. Oke, ayo buat janji untuk tiga kehidupan. Yuluo Xing tersenyum. Kinchuan sedikit mengantuk. Dia berbalik dan tertidur di pelukan Yuluo Xing. Yuluo Xing memeluknya dengan lembut. Meskipun pria ini memanfaatkannya, dia tidak marah. Dia merasa Kinchuan saat ini sangat lemah. Hanya keharumannya dan kelembutan istimewa itu. Kinchuan memiliki senyum di wajahnya. Mungkin dia benar-benar mengantuk. Dia benar-benar tertidur dalam keadaan seperti itu. Yuluo Xing juga sedikit terkejut. Pria ini tertidur begitu saja, seperti anak kecil. Kinchuan tidur sangat nyanyap. Ketika dia bangun, di luar sudah gelap. Yuluo Xing tidak lagi di sisinya. Tapi segera, dia masuk dari luar dan melihat bahwa Kinchuan telah bangun. Dia berjalan mendekat. Apakah kamu merasa lebih baik? Kinchuan tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Apakah kamu sudah makan? Belum. Aku akan menunggumu bangun dan makan bersama. Kata Yuluo Xing. Aku akan berhasil. Kinchuan duduk. Berbaring. Aku akan membuatnya. Tapi jangan bilang itu tidak enak. Yuluo Xing menyuruh Kinchuan untuk berbaring. Selama itu buatanmu, semuanya enak. Yuluo Xing membuat bubur daging tanpa lemak. Dia bahkan membuat beberapa hidangan. Kinchuan makan dengan nikmat. Nyatanya, masakan Yuluo Xing tidak buruk. Lagi pula, ada rempah-rempah rahasia Kinchuan. Cahaya bulan itu seperti air. Kinchuan tidak merasa mengantuk. Dia ingin keluar jalan-jalan. Yuluo Xing menemaninya. Tapi ketika dia berjalan ke halaman belakang, dia melihat dua sosok berciuman. Changlan dan Putri Mingyue. Mereka berdua mungkin sudah melupakannya. Mereka tidak melihat Kinchuan dan Yuluo Xing. Kinchuan dan Yuluo Xing melihatnya dengan jelas. Kinchuan memandang Yuluo Xing dan menariknya kembali. 1668 Kinchuan menatap wajah memerah Yuluo Xing dan tersenyum. Apakah kamu ingin kami mencobanya? Kinchuan tersenyum. Bajingan. Yuluo Xing berkata dengan lembut. Sebenarnya, ketika dia melihatnya, dia secara alami memikirkan dirinya sendiri dan Kinchuan. Bagaimanapun, mereka berdua telah berciuman dua kali. Apalagi yang kedua kalinya, dia sebenarnya tidak menolaknya. Sekarang, dia hanya ingat bahwa dia bingung saat itu, dan tidak dapat mengingat seperti apa rasanya. Namun, ini adalah naluri manusia. Selama seseorang normal, mereka akan memiliki cinta atau keinginan yang kabur seperti ini. Kinchuan menatapnya, dan Yuluo Xing sedikit menundukkan kepalanya. Keindahan di bawah sinar bulan bahkan lebih menggetarkan jiwa, terutama karena wanita ini telah menerima warisan naga peri. Aura surgawi semacam itu bahkan lebih kuat, membuat orang merasa seperti peri bulan. Tubuhnya tampaknya memiliki jejak cahaya ilahi. Aku ingin mencium dirimu, Kinchuan berkata dengan lembut. Yuluo Xing tidak mengatakan apa-apa, juga tidak bergerak. Kinchuan tersenyum dan berkata, Bisakah saya? Yuluo Xing masih tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sunyi, dan suara Kinchuan sangat lembut, melekat di telinganya. Sayang, katakan sesuatu. Aku menunggu jawabanmu, kata Kinchuan di telinganya. Tidak. Kinchuan terdiam. Kinchuan ingin dia mengatakan ya, dan dia pikir dia akan melakukannya. Dia tidak berharap dia begitu kurus. Setelah begitu banyak hal terjadi, Kinchuan merasa bahwa dia telah terbuka, tetapi sepertinya dia belum sepenuhnya terbuka. Melihat ekspresi tertekan Kinchuan, Yuluo Xing tersenyum bahagia. Ria Bau, Apakah kamu hanya memikirkan hal-hal berantakan ini setiap hari? Yuluo Xing berkata dengan lembut. Sage berkata bahwa makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Inilah yang dimiliki manusia normal. Ini adalah kekuatan pendorong kemajuan manusia. Ini suci, mulia, dan murni, kata Kinchuan dengan serius. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Ayo pergi. Ini bukan hari lagi. Istirahatlah lebih awal. Yuluo Xing tersenyum. Kamu menemaniku. Kinchuan menatapnya dan berkata dengan lembut. Untuk beberapa alasan, Yuluo Xing tidak menolak dan mengangguk ringan. Kembali ke kamar, mereka berbaring berdampingan. Kinchuan masih sama seperti sebelumnya. Dia membenamkan wajahnya di dadanya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi seolah-olah dia menyentuhnya. Yuluo Xing sebenarnya panik, tapi dia tidak bereaksi banyak. Aroma manis meresap ke udara. Kinchuan merasa sangat puas dan tanpa sadar terjepit ke arah Yuluo Xing. Yuluo Xing hanya ingin menghajar orang ini. Dia benar-benar menginginkan kaki setelah memberinya satu inci. Namun, mengingat luka di tubuh orang ini belum pulih sepenuhnya, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Tapi seluruh wajah pria ini menempel di dadanya. Perasaan seperti itu membuatnya bingung. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Ketika dia terbangun di tengah malam, Yuluo Xing tertidur meringkuk di pelukannya. Dia memiliki lekuk tubuh yang indah, tetapi cara dia tidur membuat Kinchuan menyadari bahwa dia sebenarnya sangat kesepian dan tidak memiliki rasa aman yang kuat. Dia dengan lembut memeluknya. Lagipula, dia adalah prajurit yang kuat dengan indera sensitif, jadi dia tetap bangun. Melihat dia meringkuk di pelukan Kinchuan, wajahnya memerah dan dia ingin menjauh. Namun, bagaimana mungkin Kinchuan melepaskannya? Dia memeluknya dengan erat. Tidur, Kinchuan berkata dengan lembut. Kemana kamu akan pergi di masa depan? Yuluo Xing bertanya dengan lembut. Saya belum tahu. Saya akan tinggal di sini sebentar dan memahami dunia ini. Saya masih belum cukup tahu tentang alam surgawi, kata Kinchuan setelah memikirkannya. N. Apakah kamu punya ide? Kinchuan bertanya. Tidak, kamu yang memutuskan. Yuluo Xing berkata dengan lembut. Apakah kita suami dan istri? Kinchuan tersenyum. Jika aku mengatakan ya, apakah kamu akan bahagia? Yuluo Xing tersenyum. N. 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 Saya masih ingin mendengar Anda memanggil saya suami, kata Kinchuan. Tidak. N. 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 Saya terluka dan Anda tidak bisa memuaskan saya. Kinchuan mengeluh. Suami, suara Yuluo Xing sangat dingin. Kinchuan bergidik, erem. N. 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 Saya terluka. Cukup puaskan saya, sekali saja. Oke, oke, Bao. Kamu hanya tahu bagaimana menggertaku. Yuluo Xing menatap Kinchuan tanpa berkata-kata. Orang ini memainkan kartu kasihan. Berpikir tentang bagaimana dia terluka, dia siap untuk mati dan mati bersamanya. Tidak akan terlalu banyak untuk memuaskannya sekarang. Suami. Kincuan merasa semua pori-porinya dalam suasana hati yang buruk. Dia memeluknya dengan menyedihkan, tetapi tidak ada apa-apa di antara mereka berdua, jadi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Yu Luoxing bisa merasakan cinta kincuan padanya, bahkan perasaan memanjakan. Sebenarnya, semua wanita menyukai perasaan ini, tidak terkecuali Yu Luoxing. Bahkan, dia lebih membutuhkannya karena dia sendirian. Bayi. Yu Luoxing tidak mengatakan apa-apa. Bayi. Yu Luoxing tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Yu Luoxing tahu bahwa orang ini pasti akan menempuh satu mil setelah diberi satu inci. Bayi kecil. Yu Luoxing gemetar, menjijikan. Panggil saja aku sayang. Kincuan tersenyum. Jika dia tidak ingin dia merasa jijik, maka dia harus membuatnya merasa lebih tidak dapat diterima. Bayi. En. Suaranya sangat lembut, dan wajahnya merah. Kincuan merasa sangat bahagia, sangat puas, dan sangat berprestasi. Hal yang paling membahagiakan antara pria dan wanita adalah kontak dan benturan hati, kesadaran, dan indera semacam ini. Ini adalah yin yang dao, dan itu membuat orang merasa bahagia. Ini juga semacam kultivasi, dan itu juga merupakan cara hubungan manusia yang ortodoks. Bayi. En. Bayi. Kamu belum selesai. Yu Luoxing berkata dengan marah. Kamu terlihat sangat baik ketika kamu marah. Kincuan tersenyum padanya, tatapannya sedikit tidak terkendali. Yu Luoxing tidak bisa menahan tatapan membarai yang membuatnya panik. Dia dengan lembut membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan. Tiga hari kemudian, tubuh Kincuan pulih. Sekarang Changlan dan Putri Mingyue bersama, suanyuan suan sendirian. Bukannya dia tidak bisa menemukan wanita, tapi dia belum menemukan yang cocok. Putri Mingyue pergi ke istana hari ini dan mengusulkan untuk memutuskan pertunangan. Ini masalah besar, seharusnya tidak mudah, tetapi Patriark datang karena Putri Mingyue memohon padanya. Ini mempersulit Kaisar Kekaisaran Cu Selatan. Memutuskan pertunangan pasti akan menyinggung Kekaisaran Kiong Utara. Oleh karena itu, Raja Kekaisaran Cu Selatan pergi ke Patriark. Patriark, Putri Mingyue ingin memutuskan pertunangan. Raja Kekaisaran Cu Selatan pergi ke halaman Patriark dan memberitahunya masalah itu setelah membungkuk. Patriark memandang pria parubaya, yang merupakan Raja Kekaisaran Cu Selatan. Apa yang kamu rencanakan? Patriark bertanya dengan tenang. Kekaisaran Kiong Utara jauh lebih kuat daripada Kerajaan Cu Selatan, dan pernikahan telah disepakati. Tidak ada alasan untuk memutuskan pertunangan sekarang, kata Raja Kerajaan Cu Selatan sambil tersenyum pahit. Katakan saja gadis itu memiliki seseorang yang disukainya, kata Patriark setelah berpikir sejenak. Raja Kekaisaran Cu Selatan tertegun, tapi dia masih mengangguk. Oke, kirimi saya pesan. Katakan padanya bahwa saya ingin melihat orang-orang muda itu, kata Patriark. Posisi Dewa Formasi Kincuan, Formasi, dan Jimat berjalan seiring. Biasanya, selama satu menerobos, dua lainnya akan mengikuti. Relatif berbicara, waktu yang dibutuhkan di antara tidak akan terlalu lama. Setelah Jimat menerobos terakhir kali, Kincuan telah menantikannya. Hari ini, formasi akan menerobos jika tidak ada yang salah. Kincuan memasuki formasi sekali lagi. Deduksi, reorganisasi, cracking. Kincuan terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Kemajuannya sangat mulus. Ini adalah sambungan kecil dari lintasan terakhir. Mereka rusak satu persatu dan kemajuannya sangat mulus. Namun, saat dia semakin dekat ke titik terobosan, kemajuannya menjadi semakin lambat. Namun, masih sangat lancar dan tidak ada kendala berarti. Alasan mengapa Kincuan merasa bisa menerobos adalah karena salah satu pintu masuk dalam formasi telah dibuka. Baru kemudian dia tahu bahwa dia pasti akan menerobos. Hanya saja dia tidak yakin berapa lama, tapi dia yakin dia akan menerobos kali ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Formasi yang rumit itu seperti labirin, tetapi Kincuan dapat melewatinya dengan mudah. Namun, dia melambat dan terkadang berhenti. Tapi ini hanya relatif. Untungnya, Kincuan tampaknya memiliki cahaya penuntun. Dia memiliki arah yang akurat. Hanya saja dia harus berkeliling beberapa kali lagi. Pak, setelah waktu yang tidak diketahui, terdengar suara garing. Formasi bersinar terang. Sebelumnya, jimat berhasil menembus berkat jimat naga ilahi. Pada saat itu, halo itu kuat dan Divine Dragon Talisman sangat kuat. Kali ini formasinya sama. Formasi level 13. Formasi level 13 tampaknya merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan formasi level 12. Tampaknya ada celah besar antara level 12 dan level 13. Kincuan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia sangat terkejut. Jimat naga ilahi telah muncul di jimat, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan peningkatan jimat tersebut. Dia terutama berfokus pada jimat naga ilahi. Namun, formasi berbeda. Pertama-tama, formasi lima elemen Boulder Saint Buddha adalah formasi utama Kincric. Setelah naik ke tingkat ke 13, formasi lima elemen Saint Buddha terlalu kuat. Paling tidak, dibandingkan dengan level ke 12, itu jauh lebih kuat. Ini meningkatkan kekuatan keseluruhan formasi setidaknya 30%. Kincuan sangat bersemangat. Selain itu, Arrai lima elemen Buddha suci dapat memiliki sebanyak 13 orang di setiap posisi lima elemen. Oleh karena itu, formasi lima elemen Buddha suci dapat mencakup 65 orang. Pada saat Kincuan keluar, dua hari telah berlalu. Ketika Yu Luoking melihat Kincuan keluar, dia tersenyum dan berjalan mendekat. Bagaimana itu? Aku menerobos. Kincuan tersenyum dan mengangguk, lalu mengangkatnya dan memutarnya beberapa kali. Saat ini, Changlan dan Putri Mingyue kebetulan masuk dan melihat mereka. Yu Luoking buru-buru turun, wajahnya sedikit merah. Jika kamu tidak melanjutkan, kami akan berpura-pura tidak melihatnya. Changlan terkekeh. Kami melihatnya beberapa malam yang lalu. Kincuan tertawa. Changlan dan Putri Mingyue tersipu sekaligus. Ahem, kakek Mingyue ingin melihat kita. Changlan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oke, ayo pergi. Kincuan mengangguk. Karena lelaki tua itu mengundangnya, dia tentu saja tidak bisa meremehkannya. Sebelumnya, dia sudah membuang waktu dalam formasi. Jadi, beberapa dari mereka pergi bersama, dan Yu Luoking mengikuti. Mereka tiba di istana kekaisaran dan tiba di halaman tempat tinggal lelaki tua itu. Melihat lelaki tua itu, Kincuan membungkuk dengan hormat. Tuan tua. Haha, kamu di sini. Ayo, duduk, kata lelaki tua itu dengan gembira. Putri Mingyue sudah pergi dan memeluk lengan lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Putri Mingyue dan kemudian ke Changlan. Wajah Putri Mingyue sedikit merah, dan Changlan sedikit gelisah. Salam, Tuan tua. Changlan umumnya tenang. Haha, bagus, bagus, duduk. Orang tua itu mengundang semua orang untuk duduk. Anak muda, tidak buruk, tidak buruk. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu siapa yang dia maksud karena lelaki tua itu sedang melihat Kincuan dan yang lainnya. Setelah beberapa kata sopan, Kincuan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Kamu orang yang licin. Oke, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Ini tentang pernikahan gadis itu. Kata orang tua itu. Kincuan memandang Changlan, yang terlihat sedikit gugup. Karena mereka tidak tahu mengapa dia memanggil mereka ke sini, bahkan sampai sekarang. Lagi pula, Putri Mingyue sudah bertunangan. Kali ini, lelaki tua itu ingin Changlan meninggalkan Mingyue atau yang lainnya. Mereka juga tidak tahu. Jadi sekarang Changlan sangat gugup. Wajah Putri Mingyue juga sedikit pucat. Karena dia tidak bisa menentang keputusan kakeknya. Orang tua itu melihat reaksi anak muda, dan tentu saja reaksi cucunya. Kincuan sebenarnya khawatir karena hal ini tidak bisa dilakukan, jadi dia berharap Changlan bisa memenangkan hati gadis itu. Secara alami, dia juga khawatir lelaki tua itu tidak akan setuju. Tuan tua, saya ingin menikah dengan Mingyue. Saat ini, Changlan berdiri dan berkata dengan serius. Pria tua itu memandang Changlan dengan tenang dan berkata, apakah kamu tahu bahwa gadis itu bertunangan? Aku tahu. Changlan menggertakkan giginya. Dari sudut pandang moral, jika seseorang masih memprovokasi seseorang yang sudah terlibat, mereka akan menjadi pihak yang tidak masuk akal dan bahkan akan dipandang rendah oleh orang lain. Kakek, jangan salahkan Changlan. Aku yang berinisiatif. Aku menyukainya. Tuan Istana Mingyue mengertakkan gigi dan berkata, Mingyue, Changlan memanggilnya. Baiklah, aku tidak akan menghentikan pernikahan Mingyue, tapi bagaimana kamu akan menghadapi Kekaisaran Kiong Utara? Kata orang tua itu. Nyatanya, lelaki tua itu tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika Kekaisaran Kiong Utara melampiaskan amarah mereka pada Kekaisaran Cu Selatan. Anda berani mencintai dan membenci, tetapi bukankah harganya terlalu tinggi? Changlan terdiam, begitu pula Putri Mingyue. Ini adalah sebuah keluarga, seseorang tidak hanya bisa hidup untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mengabaikan keluarganya. Changlan, aku minta maaf. Putri Mingyue berkata saat air mata mengalir di wajahnya. Changlan tersenyum pahit dan menatap Mingyue. Aku tidak berguna. Jangan menangis, jangan menangis. Changlan sangat sedih dan wajahnya pucat. Tuan tua, dengan segala hormat, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan, mereka tidak akan berperang memperebutkan pernikahan antara seorang junior. Kami akan menerima kondisi apapun yang dimiliki pihak lain, selama kami dapat menghubungi Putri Mingyue dan Kekaisaran Kiong Utara, kata Kincuan. Pria tua itu memandang Kincuan sambil tersenyum dan mengangguk. Itu benar, pihak lain telah membuat syarat. Jika Anda memasuki bidang tes hidup dan mati, pihak lain juga akan mengirim orang yang sama. Tidak peduli Anda keluar atau tidak, Anda dapat setuju untuk memutuskan pertunangan. Bidang Ujian Hidup dan Mati Kincuan Tertegun Tubuh Mingyue bergetar ketika dia mendengar tentang bidang ujian hidup dan mati. Ini adalah medan perang buatan manusia. Hanya beberapa orang yang akan keluar pada akhirnya, kata lelaki tua itu. Kincuan berpikir sejenak dan bertanya, siapa yang akan masuk? Berapa umur mereka? Jangan khawatir, mereka lebih muda dari orang parubaya, kata lelaki tua itu. Ketika Kincuan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tersenyum dan mengangguk. Orang tua, kami akan menerimanya. 1670 Apakah kamu tidak takut aku berkolusi dengan Kekaisaran Kiong Utara untuk membiarkanmu mati dalam ujian hidup dan mati? Pria tua itu memandang Kincuan dan tersenyum. Jika kamu ingin melakukan itu, kamu tidak perlu mengalami begitu banyak masalah. Terakhir kali, selama kamu tidak bergerak, kita pasti sudah mati. Kata Kincuan, itu adalah saat monster tua dari kediaman Raja Kota bertarung. Dia cukup beruntung untuk bertahan hidup saat itu. Pria tua itu tersenyum. Yah, kalau begitu, maka besiaplah untuk memasuki ujian hidup dan mati. Kakek, aku juga pergi, kata Putri Mingyue. Pria tua itu sedikit mengernyit. Mingyue, dengarkan aku, kami akan baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Chanlan. Bukannya aku tidak ingin kamu pergi, tetapi kamu tidak akan dapat membantu dengan kekuatanmu. Sebaliknya, kamu akan mempersulit mereka, kata lelaki tua itu. Mingyue menghela nafas. Dia mengertakan gigi dan menatap Chanlan. Hati-hati. Chanlan tersenyum. Jangan khawatir, kami telah melihat banyak pertempuran besar dan kecil. Selama pihak lain tidak memiliki orang sepertimu, kami memiliki peluang bagus untuk menang. Jangan ceroboh. Kamu biasanya harus membayar mahal untuk memandang rendah orang lain, kata lelaki tua itu. Kamu benar. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak gegabuh, kata Chanlan cepat. Ujian hidup dan mati terletak di persimpangan Kekaisaran Cu Selatan, Kekaisaran Kiong Utara, dan Kekaisaran Awan Barat. Mereka akan berangkat dalam tiga hari. Setelah kembali dari tempat lelaki tua itu, Putri Mingyue juga ada di sana. Mereka kembali ke rumah Putri Mingyue di luar istana. Chanlan menatap wajah khawatir Putri Mingyue dan tersenyum. Oke, jangan khawatir. Tapi aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Putri Mingyue memeluk Changlan. Changlan memeluknya kembali. Jadilah baik, dengarkan aku. Aku laki-lakimu, laki-laki dengan semangat yang gigih. Aku tidak tega meninggalkanmu. Aku ingin kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kincuan dan Yulu Oshing tidak jauh, serta Suanyuan Suan. Meskipun Changlan dan Putri Mingyue tidak berbicara dengan keras, mereka masih bisa mendengarnya. Bagaimanapun, mereka memiliki pendengaran yang kuat. Saudaraku, bukankah Tuan Muda Changlan sangat pamer? Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata yang lembek seperti itu? Kincuan tertawa. Yulu Oshing sedikit menundukkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menahan senyum. Kincuan kebetulan melihatnya. Kincuan tahu apa yang dia pikirkan. Suanyuan Suan mengangguk setuju. En, memang sedikit. Tapi mereka semua mengatakan bahwa orang paling suka mendengar kata-kata ini dalam cinta, terutama dari orang yang mereka sukai. He he, adik, aku ingin tahu apakah kamu punya. Sebelum Kincuan dapat mengatakan apa-apa, Suanyuan Suan melanjutkan, saya mendengar bahwa tidak mengatakan kata-kata ini bukanlah cinta sejati, karena cinta dapat membuat orang kehilangan akal. Kincuan memutar matanya dan terkekeh. Saudaraku, apakah kamu mengatakan itu sebelumnya? Ya, Suanyuan Suan berkata dengan pasti. Apakah ada yang lebih menjijikan dari Tuan Mudacang? Kincuan bertanya. Suanyuan Suan mengertakan gigi dan berkata, Ya, bagaimana denganmu, saudaraku? Aku sudah memberitahumu segalanya. Kamu harus memberitahuku juga. Kincuan berpikir sejenak. Aku terlalu banyak bicara. Aku benar-benar tidak ingat. Beberapa dari mereka makan bersama, tetapi suasananya agak menyedihkan. Tapi saat ini, Kincuan tertawa. Oke, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Meskipun Kincuan mengatakan ini, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pasti ada sisi dari ini yang dia tidak tahu. Lagi pula, pihak lain menendang mereka keluar dari bidang ujian hidup dan mati. Kemudian, mereka pasti meninggalkan mereka di sana selamanya. Tapi sekarang, sepertinya mereka tidak punya jalan keluar. Kincuan benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan pihak lain di bidang ujian hidup dan mati ini. Lagi pula, lelaki tua itu berkata bahwa tidak akan ada kehidupan paruh bayar atau di atasnya. Hanya empat orang yang masuk, dan mereka semua adalah anak muda. Jika itu adalah anak muda, Kincuan benar-benar tidak perlu takut. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Kincuan juga tahu bahwa pihak lain pasti memahaminya. Kalau hanya anak muda yang masuk, pasti tidak ada kepastian 100%. Tetapi pihak lain masih membuat keputusan ini. Mereka pasti punya kartu truf, tapi dia tidak tahu apa itu. Harta karun. Karena orang-orang yang masuk semuanya anak muda, itu hanya objek luar. Jadi, itu harus menjadi harta karun. Tapi seberapa mendominasi harta ini? Kincuan berpikir bahwa dia juga memiliki harta karun padanya. Selama dia tidak bisa dibunuh sekaligus, akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benar, dia sekarang memiliki kemampuan dan formasi jimat yang kuat, yang telah mencapai level 13. Juga, jalan roh penempaannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia bisa mengukir hal-hal baru yang menyelamatkan jiwa. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Karena dia memikirkannya, dia akan segera melakukannya. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa. Tiba-tiba, dia memikirkan emas berbintang. Benda ini disempurnakan untuk membuat Deat Exemption Medallion. Namun, Deat Exemption Medallion hanya bisa digunakan untuk menghadapi kesengsaraan ujian hidup dan mati. Harus dikatakan bahwa kemampuannya untuk menghindari kematian sangatlah menakutkan. Kincuan berpikir tentang jimat pengganti, jimat naga, dan penggunaannya saat ini dalam formasi. Emas berbintang hanya digunakan sebagai bahan. Jadi, Kincuan pasti ingin mencobanya. Emas berbintang hanya digunakan untuk membuat Deat Exemption Medallion karena Deat Exemption Medallion adalah yang paling berharga. Juga, bahan emas berbintang itu istimewa. Secara umum, sangat sulit membuat sesuatu dengan emas berbintang. Tetapi meski sulit, pasti ada beberapa orang yang menggunakan emas berbintang untuk membuat benda penyelamat hidup. Bagaimanapun, itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun, Kincuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Nyatanya, itu tidak aneh. Tidak ada yang akan mengungkapkan hal-hal yang terdaftar, jadi normal untuk tidak melihatnya. Kalau dipikir-pikir, belum lagi benda-benda penyelamat hidup yang terbuat dari emas berbintang, bahkan jimat pengganti dan Leontine Giok yang menyelamatkan jiwa pun langka. Jadi, Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Kali ini, Kincuan menemukan bahwa kesulitan mengukir tidak sesulit deat exomption medallion. Bahkan lebih sulit untuk terluka. Benda penyelamat hidup yang diukir sama dengan deat exomption medallion. Itu bisa digunakan tiga kali, tapi ini hanya pada prinsipnya. Jika kekuatan eksternal terlalu kuat, mungkin hilang setelah satu kali digunakan. Ketika Kincuan melihat benda-benda penyelamat hidup yang baru diukir, dia tersenyum. Oke, ini sudah cukup. Bidang tes hidup dan mati tidak rendah, tapi sekarang sudah cukup. Selama dia tidak bertemu seseorang dengan level lelaki tua itu, itu akan baik-baik saja. Memikirkannya, mereka tidak akan membiarkan, leluhur, menyelinap masuk. Jadi, Kincuan merasa lega. Baru pada hari kedua Kincuan membuat empat jimat pembebasan maut. Dia memberikannya kepada Yu Luo Xing, Chang Lan, dan Suanyuan. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Sekarang, dia lebih percaya diri. Tak lama kemudian, waktunya habis. Kali ini, leluhur pergi secara pribadi. Mungkin dia ingin melihat apakah ada trik. Dan ada seorang lelaki tua di sana. Yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa Pangeran Ming Yu juga ada di sana, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa memasuki bidang ujian hidup dan mati. Owl Freak Ming, bagaimana kabarmu? Seorang lelaki tua gemuk diseberang berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!